Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just & Co Pada video kali ini saya ingin membahas Band Pass Filter Band Pass Filter sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai tapi selolos antara Band Pass Filter adalah filter atau penyaring frekuensi yang melewatkan sinyal frekuensi dalam rentang frekuensi tertentu yakni melewatkan sinyal yang berada di antara frekuensi batas bawah hingga frekuensi batas atasnya Dengan begitu, Band Pass Filter ini akan menolak atau melemahkan sinyal frekuensi yang berada di luar rentang yang ditentukan tersebut Salah satu aplikasi sederhana Band Pass Filter adalah pada penguat audio pengendali nada atau tone control dan penyaring crossover speaker Pada rangkaian-rangkaian tersebut terkadang hanya perlu melewatkan rentang frekuensi tertentu yang tidak dimulai dari 0 Hz atau memanukan sinyal yang berakhir pada suatu titik frekuensi tinggi tertentu Sebuah Band Pass Filter Fast Shift yang bisa meloloskan rentang atau pita frekuensi tertentu pada dasarnya bisa dihasilkan dengan cara menggabungkan rangkaian Low Pass Filter atau tapis lolos bawah dan rangkaian High Pass Filter atau tapis lolos atas Berikut adalah rangkaian Band Pass RC Filter Jadi disini rangkaiannya menggunakan resistor dan kapasitor Ini ada dua rangkaian yaitu untuk HPF atau High Pass Filter dan LPF yaitu Low Pass Filter Rangkaian HPF ini berfungsi untuk melewatkan frekuensi di atas batas bawah Sedangkan LPF ini adalah berfungsi untuk melewatkan frekuensi di bawah frekuensi batas atasnya Perbeda hanya dengan Low Pass Filter atau LPF yang melewatkan sinyal frekuensi rendah dan melemahkan frekuensi tinggi atau High Pass Filter atau HPF yang hanya melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan melemahkan frekuensi rendah Band Pass Filter ini dapat melewatkan sinyal pada pita atau sebaran frekuensi tertentu atau melewatkan sinyal di antara batas frekuensi yang ditentukan Rentang frekuensi yang berada di antara frekuensi batas atas atau WH dan frekuensi batas bawah atau WL ini biasanya dikenal dengan filter bandwidth Bandwidth umumnya didefinisikan sebagai rentang frekuensi yang berada di antara dua titik batas frekuensi yang ditentukan yakni 3 dB di bawah pusat maksimum atau puncak resonansi dan melemahkan frekuensi lain yang berada di luar dua titik batas tersebut Bandwidth yang pada dasarnya merupakan perbedaan antara frekuensi cutoff yang lebih rendah atau FC lower dan point frekuensi cutoff yang lebih tinggi atau FC higher Dengan begitu Bandwidth sama dengan FA dikurangi FL agar penyaring atau bandpass filter ini bisa berfungsi dengan benar frekuensi cutoff low pass filter harus lebih tinggi daripada frekuensi cutoff high pass filter Bandpass filter yang ideal juga digunakan dan untuk mengisolasi atau menyaring frekuensi tertentu yang berada pada pita frekuensi tertentu misalnya untuk membatalan draw atau noise cancellation Pada umumnya bandpass filter ini dikenal dengan second order filter atau dua kutub ini dikarenakan bandpass filter mempunyai dua komponen reaktif yaitu kapasitor dalam desain rangkaiannya satu kapasitor pada rangkaian low pass filter dan satunya lagi pada rangkaian high pass filter berikut ada rumus yang digunakan untuk menemukan titik cutoff frekuensi dari rangkaian RC yaitu F sama dengan 1 dibagi 2V RC dimana F adalah frekuensi dalam satuan hertz V adalah konstanta dengan nilai 3,14 sedangkan R adalah nilai resistor dalam satuan ohm dan C adalah nilai kapasitor dalam satuan parat contoh kasus ada sebuah rangkaian bandpass filter yang dirancang dari komponen RC yaitu resistor dan kapasitor untuk melewatkan frekuensi diantara 1 kHz atau 1000 Hz hingga 20 kHz atau 20.000 Hz kedua resistor yang digunakan pada rangkaian yaitu masing-masing 10 kOhm hitunglah kedua nilai kapasitor yang digunakan pada rangkaian tersebut berikut adalah gambar rangkaiannya jadi disini untuk rangkaian high pass filternya ini R nya ini menggunakan 10 kOhm lalu untuk rangkaian LPF nya menggunakan 10 kOhm lalu ditanya berapa untuk kapasitor untuk rangkaian HPF yang disini disebut C1 dan berapa nilai kapasitor untuk rangkaian LPF disini adalah C2 yang pertama kita hitung dulu kapasitor untuk rangkaian HPF nya jadi diketahui V nya adalah 3,14 R nya adalah 10 kOhm atau 10.000 Ohm F nya adalah 1000 Hz karena ini adalah kita mau hitung batas bawahnya diketahui V nya C nya sama dengan 1 dibagi 2 RC C sama dengan 15,9 nano Farad jadi kapasitor untuk C1 nya adalah 15,9 nano Farad selanjutnya kita hitung kapasitor untuk rangkaian LPF nya rumusnya masih sama jadi disini bedanya F nya adalah 20.000 Hz maka kapasitornya adalah 796 pico Farad jadi nilai C2 nya adalah 796 pico Farad berikut adalah rangkaian yang sudah ada nilai kapasitornya jadi sesatunya 15,9 nano Farad C2 nya adalah 796 pico Farad semoga video ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya terima kasih